Good morning Cuacanya cerah banget hari ini Wow Kayaknya aku bakal Stay aja siang ini dirumah Gak bakal kemana-mana Tadinya aku mau selfie tapi gak jadi Dan karena aku baru dapet paket Kalian aku mau cobain ini dari Scarlett Oke let's Unboxing So ini dia paketnya Jadi di dalamnya ada dua produk ya Tapi aku juga dapet face towel Ada juga headband Ini gemes banget warnanya hijau Terus gel eye mask yang bisa Ditaruh di kulkas Terus ada diffuser juga yang wangi semangka Dan juga ada product knowledge Ini gemes banget ada stampnya Dan ada spatula Dan sticknya untuk diffuser Sepatulanya unik banget So ini dia kedua produknya Yang pertama seriously soothing and hydrating gel mask Ini manfaatnya banyak banget Antara lain mengurangi kemerahan Mengurangi peradangan Membantu meningkatkan produksi kolagen Dan juga mencerahkan Pokoknya ini untuk tanda-tanda penuaan Untuk teksturnya kamu bisa lihat Dia seperti jelly Dan ada kelopak bunga mawarnya Dan super adem Yang kedua ada herbalism mugwort mask Manfaatnya juga banyak banget Antara lain Mengurangi tanda-tanda penuaan dini Menghidrasi dan menenangkan kulit Juga mengurangi kemerahan Yang diakibatkan pamparan matahari Untuk teksturnya dia seperti mat Tapi lebih ke lotion menurutku Nah sekalian ini aku mau cobain Tadi aku udah cuci muka Pake dari Scarlet juga Dan aku bakal pake yang warnanya pink Yaitu yang seriously soothing and hydrating gel mask Karena kulit aku lagi kering banget nih Aku lagi ngerasa kayak beberapa hari ini Aku gak menghydrate enough Aku gak minum terlalu banyak kayaknya Aku cuma tinggal di-apply aja Terus abis itu ditunggu 15-20 menit Dan udah deh abis itu dibilas Ini aku bakal ambil pake spatula Terus aku bakal ratain pake Yang ini Yang dapet dari Scarlet-nya juga Yang ini Dingin banget Enak banget Aduh Wanginya seger banget Asli Very calming Shooting gitu Tapi inget ya Untuk masker Hindarin bagian Mata dan bibir Karena bagian itu tuh Lebih sensitif Kulitnya lebih tipis Jadi sebaiknya dihindari Oke ini udah Jadi aku bakal tunggu 15-20 menit Dan aku bakal set Untuk timer Di 15 menit aja By the way Karena sambil nunggu Aku bakal ngejawab beberapa pertanyaan kalian Yang lumayan banyak Masuk di DM Oke Yang pertama Banyak banget yang nanya Aku kenapa tinggal di hotel Instead of di rumah Atau di Villa gitu Karena yang pertama Sebenernya hotel itu Mungkin kalo kalian liat Dipikir aku bayar per hari Itu gak sama sekali Jadi aku bayar itu per bulan Lebih mahal daripada aku Sewa villa Atau sewa Apartemen gitu Di Bali Tapi Aku tuh sukanya disini Karena gini loh Jadi aku gak harus ngurusin Air Aku gak harus ngurusin Listrik Aku gak harus ngurusin Apalagi ya Beberes Kadang beberes itu Menurut aku Apalagi cuci piring ya Aku tuh kayak Aku tuh gak bisa cuci piring Karena tangan aku tuh Kayak gampang banget kering gitu Kalo misalkan kena Sabun sedikit tuh kayak Ngelotok-ngelotok gitu loh Nah makanya Bukannya aku princess gitu Tapi aku emang gak bisa gitu Apalagi ya Kalo di apartemen tuh Biasanya internet Nah internet tuh Biasanya kan pake Kayak Either modem Atau emang udah Dari apartemennya sendiri kan Cuman terakhir aku Tinggal di apartemen tuh Internet tuh Kayak lumayan mahal Jadi ambil 500 ribu Itu cuma buat internet Tapi kalo listrik Belum lagi Listrik tuh kadang Bisa 600-700 Per bulan Jadi kayak ngerti gak sih Something yang Kecil-kecil Tapi kayak lumayan Buang energi gitu Aku harus mencet-mencet token Setiap berapa minggu Karena Biasanya tuh kalo disini Yang aku pernah ya Dia waktu itu pernah Aku tinggal di apartemen Yang satu token itu Satu token listrik itu Untuk dua unit Jadi kayak Kita kan gak tau ya Yang pake siapa gitu Yang pake lebih banyak Atau lebih sedikit Aku kalo pake terlalu banyak Aku gak enak Kalo misalkan dia pake terlalu banyak Aku juga kayak Kok gue bayarin dia Kayak gitu Jadi ya Banyak kendala Selama aku coba Tinggal di apartemen Atau di villa Nah kalo di villa Buat aku ya Karena kan aku mungkin Tinggal sendiri ya Sebenernya sih aku gak masalah Kalo misalkan aku sendirian Aku suka sendirian gitu Karena aku emang orangnya introvert Tapi Kayak vibe-nya itu Kayak depressing Ngerti gak sih Kadang villa itu Apalagi kalo misalkan Villa di Bali itu Kebanyakan Apa ya Kebanyakan tuh Tempoknya tinggi-tinggi kan Jadi kalo misalkan aku di dalam Walaupun ada halamannya Aku ngerasa kayak Aku tuh terkukung gitu loh Jadi Kalo misalkan di villa Biasanya aku selalu Kayak pengen jalan-jalan Kayak pengen keluar Menurut aku sebenernya Apalagi kalo misalkan kita sholat Itu ribet banget Buat sholat di luar gitu kan Jadi Itu adalah masalah yang bener-bener Menurut aku lumayan berat gitu Masa kayaknya tuh sepi banget Walaupun Aku sendirian Tapi aku gak mau ngerasa kayak sepi gitu loh Ngerti gak sih Udah gitu di villa tuh biasa Tapi aku tuh beruntung Yang pertama kali aku stay di villa itu Itu bersih banget Karena aku tuh orang Pertama kalo gak salah Kalo gak pertama Yang kedua yang ninggalin villa itu gitu Jadi masih baru banget gitu Tapi Beberapa kali aku ngeliat temen aku Yang tinggal di villa Itu tuh villanya Dekil Kotor gitu Terus Walaupun kita dibersihin setiap hari Tapi tuh gak akan pernah bersih bener gitu Jadi Terus yang kemarin aku sempet tinggal di hotel juga kan Cuman hotelnya itu emang hotel Gedungnya lama gitu Jadi Setiap dua minggu sekali aku tuh harus Aku harus hire general cleaning Which is mahal banget General cleaning tuh bisa Berapa ya 800 ribu Cuman buat ngebersihin satu unit gitu Dan tempat aku tuh waktu itu gak ada Kayak Ruangan terpisah gitu Gak ada Jadi bener-bener Kayak cuma satu ruangan Ada dapur kecil Kayak dapur mini gitu Terus kamar Ada living room kecil Terus sama WC Dan segala Dan ada balkon Balkonnya emang dua sih Tapi kayak gak keitung sih Tetep balkonnya tuh Udah termasuk dari Paket itu gitu Itu tuh jadwalnya mahal banget Sekarang yang tempat aku tinggal ini Sebenernya hotel Sebenernya hotelnya gak baru Cuman dia baru di renov gitu Jadi namanya udah ganti dan segala macem Jadi enak banget disini Aku literally Kalau gak salah sih Aku orang pertama yang ninggalin Di lantai tiga ya Atau orang kedua gitu Pokoknya bener-bener baru banget gitu Dan sekarang Ternyata aku lantai tiga Sekarang aku lantai empat Sama sih Mesti kayak bersih juga Udah gitu Untuk dibersihin sama staffnya Juga enak banget gitu Aku gak harus kayak Dan dibersihinnya tuh Setiap hari disini Kalau misalnya di villa itu Dibersihinnya Dua sampai Tiga kali Seminggu Dan itu juga gak dibersihin Mereka gak bantu cuci piring Mereka gak bantuin Apalagi ya Mostly gitu ya Tapi terakhir sih Di villa aku sebenernya dibantuin Cuman Di beberapa villa temen aku Mereka gak dibantu cuci piring gitu Jadi kalau misalnya Kita mau cuci piring Harus ada additional cost gitu Atau kita minta Tapi kan gak enak ya Kalau minta kita gak bayar gitu kan Jadi kenapa aku milih Tinggal di hotel Kalau dibilang pengen Punya rumah gitu Aku gak tau juga Karena Sebenernya aku gak tau Apakah aku pengen Tinggal di Bali selama itu Aku gak tau akan Beberapa tahun kemudian Aku bakal mau tinggal dimana Karena Ya aku kan single Terus aku kayak Suka nomaden gitu Aku suka pindah-pindah Dan Ya gitu Kalau misalnya aku punya rumah disini Aku gak yakin Aku bakal bisa Komit Gitu sih Sekarang aku bakal bilas Dia gak terlalu kering banget Tapi masih ada kayak gil-gil gitu Dan memang seharusnya Tidak boleh sampai kering Gitu Oke aku bakal bilas dulu Di kamar mandi And I'll be right back Tuh Mudah Asli Enak banget Bener-bener hydrating Wow Terus kulit aku jadi kayak Lebih Apa ya Lebih adem Gitu Kulit aku setelah cuci muka Asli Seger banget Bener-bener kayak Berasa bersih Dan terhydrate Dengan baik Dan aku berharap Jadi Kalau misalnya aku Pakainya regular Dia bakal bikin kulit aku Lebih rata warnanya Karena sekarang kulit aku Agak belang Karena aku Beberapa minggu ini Lagi sering Saving juga Jadi belang gitu Sini-sini Bagian sini-sini Bagian yang belang Dan banyak bekas jerawat juga Tuh Dikit sih Gak terlalu banyak Cuman ini bakalan jadi bekas Nih yang di dagu Padahal aku udah Sekitar Mungkin sebulan lebih Udah gak pernah ada jerawat Di dagu Tapi tiba-tiba muncul lagi Untuk maskernya ya Kamu gak harus kayak Pakai Cuman satu Tapi kamu bisa combine Kalau misalkan Kamu punya Area yang berminyak Di bagian T-zone Kamu bisa apply Herbalism awkward mask-nya Di bagian T-zone Dan untuk sisanya Kamu bisa apply Si Seriously Soothing and Hydrating Gel mask ini Jadi Sesuai kebutuhan aja Lanjut ke Toner Ini aku pake dari Scarlet Acne Ethan's Toner Yang untuk Acne Care Karena Sekalian bisa liat Aku lagi banyak banget Jerawat nih Ini ya Aku suka sama wanginya Wanginya tuh Aku gak tau wangi apa ya Ini wangi lavender Sepertinya Dan Wanginya soft banget Jadi Kayak misalkan aku Rutinitas Skincare aku tuh Kayak jadi Thereopithic Thereopithic Lanjut ke serum Ini aku bakal pake Acne Serum Tea Tree Water Salicylic Acid Early College Lanjut Aku bakal pake Acne Cream Day Karena ini masih terang ya Ini yang membuat jerawat Juga Aduh ini By the way Ini aku pake Acne Patch Anyway Karena aku kan Udah mulai Mau banyakin Makan buah Dan makan sayur Jadi hari ini Pagi ini Aku bakal ganti Sarapan aku Yang biasanya Selalu Sarapan berat Aku bakal ganti Pake smoothies Jadi sekarang Kita bakal bikin smoothiesnya Aku tadi minta sebatu Dan fruit Ini yang Cranberry Terus ada kurma juga Aman Unsweetened Sedikit aja Untuk airnya Dan K Lalu yan Dru K Cuk thuk Terus Hai seger banget tapi kurang manis Oke aku bakal tambah sedikit aduk kamar lagi super berantakan nih aku bakal ngasih liat tuh oh my god enak dan aku nggak ngasihnya kayak terlalu banyak badu gitu jadi pas banget by the way guys bulan Desember ini kamar aku habis karena aku kan udah disini tuh sekitar 4 bulan ya jadi Desember 22-24 gitu aku lupa tanggalnya tahun baru ya jadi tuh harganya double ini bener-bener harganya itu jauh banget dari yang sekarang jadi aku mikir kayaknya kayaknya nggak worth it gitu kalau misalkan aku stay di sini nah makanya sekarang aku bakal lihat kamar yang satu lagi harganya hampir sama sebenernya sih lebih murah sih daripada ini cuman yang di bawah ini tuh nggak ada lagi gitu jadi cuman itu doang yang apa yang available so let's go aku kemana lihat yang kokomo sih dia lebih sedikit lebih besar Hai ya ya nanti 3 kali enggak dua kali Tidak boleh 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 Yang tadi kamarnya kecil banget Sekarang aku bakal ke tempat lain Kayak semacam hotel juga Ada teman aku disana Jadi makanya aku ketemu itu So let's see Ini motor aku nih sekarang Nah ini motor aku Si Cupi udah aku balikin Tidak boleh Tidak boleh Terima kasih kerana menarik Kalau mandinya persis ya? Aku coba-coba stop di beberapa hotel yang kira-kiranya jendaknya besar gitu, tapi nggak ada orang Aku nyari lobby aja, tapi nggak ketemu Gimana ya? Tuh, harusnya di situ, tapi nggak ada orang sama sekali Ternyata resepsionnya ke GF Nah, kalau ini lumayan kayaknya selesainnya hidup gitu Nggak kayak tadi, horror walut Ini yang relax biasa Oh, ini yang biasa Oh, ini ada minibar kecil ya Gatuh 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 Kalau yang menghadap ke pool, ada nggak yang menghadap ke pool? Ada sih. Ada ya? Ini kan menghadap ke pool aja, cuma ada ke depan pool. Oh, poolnya di situ. Aku pikir ini menghadap... Oh iya, oke. Ini menghadap ke pool, cuma ada ke depan pool. Berat? Oh, nanti saya lihat gym ya sekalian. Boleh. Ini lemarinya sih. Ini lemarinya. Sampai, Bu. Kamar kayaknya ya, Mbak? Sama interiornya aja beda, Bu. Lebih baru. Oh, tapi dia twin. Ada yang nggak ambil juga. Kalau bagnya kan cuma preference bag akhirnya. Oh, oke, oke. Di sini ada kayak breakfast gitu nggak sih, Mbak? Ada, buffet breakfast tiap hari 50 ribu. 50 ribu? Oh. Sampai jam berapa itu? Sampai jam... Seles. Seles. Sebelas. Tapi yang di suite aja nggak apa-apa. Sama yang suite, agak di belakang buah gedungnya. Cuma kalau misalkan ibu udah tinggal di sini. Stay yang di suite, ada basement-nya. Oke. Jadi maksudnya lewat jalan Arjuna. Tapi saya naik motor, bisa ya? Parkirnya tetap di basement-nya itu nggak apa-apa. Oh iya, besar ya dia. Kalau yang relax 35 square meter, Bu. 35 square meter. Kalau yang ini 96. 96. Tapi ini juga belum di-renove ya, Mbak ya? Ini bukan memang minis sih. Iya. Ininya suka banget sih kitchen-nya. Jadi bisa masak. Di tempat yang sekarang adanya minibar. Jadi aku bawa... Apa? Kompon listrik sendiri. Hai. Aku baru sampe. Nah sekarang aku lagi pengen nungguin temen aku dari Jakarta juga. Dia baru nyampe. Aku lupa banget. Dia tuh harusnya nyampe dari tadi jam 11 gitu. Aku lupa ini udah tanggal 15 gitu. Ternyata sudah hari H. Yay. Sekarang aku mau ganti baju dan segala macem ke temen-temen aku. Oke, so segini aja video kali ini. I hope you enjoy this video. Assalamualaikum.